Intro Inilah desa Muara Muntai Ilir yang terletak di kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemerintah desa bersama ibu-ibu penggerak PKK membangun sebuah penginapan terapung di tepi sungai Mahakam. Lokasinya strategis berada di pertigaan aliran sungai Mahakam. Penginapan dibangun seperti rumah rakit yang mengapung di atas sungai dan akan selalu mengikuti ketinggian air. Posisinya berada persis di tepi sungai Mahakam berdampingan dengan aktivitas keramba ikan milik pasyarakat setempat. Pengunjung yang berminat menginap di sini akan mendapatkan fasilitas penjemputan dengan perahu kecil bermesin tunggal. Konsep yang ditawarkan juga bukan penginapan mewah, karena berada di pedesaan tepi sungai dan dibuat sangat alami. Semuanya serba sederhana, sehingga pengunjung yang menginap mendapatkan nuansa pedesaan yang kuat. Soal makanan, jangan khawatir. Penginapan yang dikelola sekumpulan ibu-ibu ini menyediakan sajianah khas dan unik di setiap waktu makan. Dengan harga yang relatif murah, pengunjung bisa menikmati makanan khas kutai. Lebih istimewa lagi, semua sajian makanan ini berasal dari nelayan dan petani setempat, sehingga kesegaran bahan makanan masih sangat terjaga. Pemerintah Desa Muara Muntai Ilir akan terus mengembangkan penginapan terapung ini, termasuk menambah jumlah kamar dan meningkatkan fasilitas penunjang. Selain sebagai penginapan, tempat ini juga bisa menjadi spot memancing terbaik. Suatu gebrakan bahwa saya memberikan suguhan untuk masyarakat-masyarakat yang datang dari Wulu dan Ilir, makanya kami sediakan tempat rakit tapung, tempat pemancingan, dan semuanya nanti akan kami gerakkan lagi ibu-ibu PKK-nya untuk kesejahteraan mereka, dalam rangka memberikan ekonomi, khususnya ekonomi kepada ibu-ibunya nanti tempat angkringan. Selain bisa menikmati aktivitas Sungai Mahakam saat sore, pengunjung juga bisa menyaksikan matahari terbenam. Lokasinya yang persis menghadap ke barat membuat penginapan ini terasa istimewa. Menghabiskan waktu sore bersama keluarga atau kerabat, ditemani matahari terbenam berlatar belakang aktivitas sungai tentu menjadikan penginapan terapung menjadi tempat wisata terbaik di pedalaman Kalimantan. Tengaja memilih tempat ini adalah bahwa tempat ini kita bisa menjadikan tempat transit untuk kita bisa menuju ke tempat-tempat lainnya. Nah di samping itu, bagi rekan-rekan yang memang hobi mancing, dan tidak perlu jauh-jauh kita sambil beristirahat di tempat ini, kita bisa memancing juga di sekitar rumah rakit ini. Penginapan ini dikelola secara swadaya oleh ibu-ibu PKK desa Muara Muntai Ilir. Mereka secara bergantian memberikan pelayanan maksimal mulai dari penginapan hingga makanan untuk tamu. Pelibatan ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan di desa tersebut. Di sisi lain, kaum ibu kini punya aktivitas lain yang bernilai ekonomis.